Intro Dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, sahabat dan setimapun anda berada Manda masih bersama kami tentunya di Gaspol Saur Gaspol Mewa Kita lanjut lagi membahas tema mengenai mengingat kematian Nah tadi kan Ustadz sebenarnya kita udah tau tuh Kita tidak bisa menghindari kematian Nah terus apa hal yang terpenting yang harus kita lakukan Berikutnya apa Tunggu dulu, cakep sekali bajunya ini Mas Bayu Masa sih, Alhamdulillah Matching, matching ini, matching Atas bawah, kan ikutin Ustadz Atas bawah Sarunya bagus gak Bu? Ibu mau? Mau Nanti ya, kalau ada yang nanya ya Saya kasih hadiah ya Produk dari mana ini cakep betul? Gajah duduk dong Pak Ustadz Oh itu yang ada gambarnya gajah duduk terus? Iya itu gajah dari kecil saya duduk terus kerjanya Memang mereknya Pas tiba-tiba jadi gajah berdiri Gak mungkin Pak Ustadz Nah nanti kalau ibu mau Nanti saya kasih buat dia Ya Ya oke Pak Ustadz kita lanjut Pak Ustadz Jadi Masalahnya bukan mati Tapi Sebab Mau atau tidak Pasti kamu mati Iya tuh? Iya Apa masalahnya? Allah jawab Ya ayuhalladzina amanu taqulla haqqa tukati Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Kata Allah Jangan kamu mati Kecuali Illa wa antum muslimun Berarti ayat ini Menjelaskan Bukan mati yang jadi masalah Yang jadi masalah Kamu mati dalam keadaan Islam atau tidak Itu saja Alhamdulillah Kalau kita bisa Husnul Khatimah Mati dalam keadaan baik Beragama Bawa dalam keimanan Na'uzubillah min zalik Kalau kita mati dalam kekufuran Adakah orang Islam yang matinya mati kafir? Ada InsyaAllah kita tidak akan mati dalam keadaan Mabuk Mabuk-mabuk Tiba-tiba Naik motor Naik motor Tia listrik nakira aspal Bang Jatuh Teriak Kurang ajar Siapa kasih pindah Tia listrik disini Namanya juga lagi mabuk InsyaAllah Kita tidak akan mati dalam keadaan berzina Alhamdulillah Makan obat kuat Kena serangan jantung Mati Matinya dalam keadaan kekafiran Karena dia lagi maksiat Yang bisa membuat kita mati dalam kekafiran Hubi aklil haram Suka memakan makanan haram Salah satu diantaranya Yang rawan matinya kafir Mereka yang menerima serangan Fajar Waktu pil caleg kemarin Mereka Coba disini Ada yang terima enggak? Orang pergi sosialisasi Wani Piro Pak Ustaz Kalau cuma sedikit boleh enggak Pak Ustaz? Enggak ada Sedikit Banyak sama Yang lebih parah Ibu-ibu Kalau gara-gara 300 ribu Kita masuk neraka Iya toh Ke 300 ribu Apa namanya Kalau bukan biling-biling Iya Ustaz Saya tobat selama Ramadan ini Bagaimana cara tobatnya Ustaz? Satu Kembalikan uangnya orang Sudah habis Tadi katanya enggak terima Kembalikan uangnya orang Baru sah Mohon maaf Saya baru sadar Saya baru dapat cerama tadi malam Ternyata Bapak kasih saya itu uang haram Mohon maaf Saya kembalikan Apalagi kalau lain Kutusu Orang munafik itu Keraknya neraka ditempati Yang kedua Habismi Ustaz Enggak bisa lagi dikembalikan Bagaimana solusinya Ustaz? Hanya api neraka yang bisa mencucinya Astagfirullah Maka Ya sudahlah Yang lewat-lewat Tapi masih ada nanti ini pemilu tuh Ada pilkada Pak Ustaz Pilkada Ya betul Jangan lagi terima gitu Uang-uang sogo Yang disogo dan menyogo Sama-sama masuk neraka Nah yang bisa membuat kita mati dalam kekafiran itu tadi Ya Suka makan makanan haram Akhirnya Dalam perutnya Dalam darah dagingnya Barang haram saja yang beredar Yang kedua Yang bisa membuat kita mati dalam kekafiran Kalau kita selalu berkunjung ke tempat-tempat maksiat Kan kita tidak tahu kapan kita meninggal Kita tidak tahu dimana kita meninggal Karena kita tidak tahu Maka selalu waspada Jangan ke tempat-tempat maksiat Yang ketiga Hindari orang-orang jahat Jangan berteman sama orang-orang yang selalu maksiat Misal kita berteman orang maksiat Dia ajak kita ke maksiatan Dia godain kita Dan ingat ketika ke tempat maksiat itu Bukan hanya manusia yang goda kita Setan ikut mendorong Pergi mako Pergi mako Ya kata teman kita Kali ini saja Kali ini saja Pergilah kita Kali ini pertama kali Begitu dalam tempat maksiat kebakaran Matilah kita dalam kekafiran Ya Maka Cara menghindari Matinya kita dalam kekafiran Hindari Teman-teman Yang selalu berbuat maksiat Pertanyaannya ustad Bagaimana supaya kita mati dalam keadaan Baik Bagaimana agar kita mati dalam keadaan Islam Mau ibu-ibu mati dalam keadaan Islam Mau dong Pak Ustaz Mau Ibu Mau Soalnya ada lagi yang mau lewat Aduh Tahan dulu Tahan dulu Tahan dulu ya Siapa yang gak mau Kalau kita meninggalkan dunia ini Dengan keadaan yang baik Dengan keadaan khusul khotimah Dan juga mendapatkan surga Pasti semuanya kita ingin Nanti kita akan cari tahu kuncinya Bagaimana caranya Tapi sekarang Saya mau memberikan kesempatan Seperti yang sudah dijanjikan tadi Yang mau bertanya Boleh angkat tangannya Ibu Mau bertanya Silahkan Sebentar ibu ya Silahkan ibu Saya ambil ini dulu Sebutkan namanya Dari majelis Alimana Dan apa pertanyaannya Awas Awas Silahkan ibu Sini Sini Ya Sini Ya Ibu yang bertanya Atau saya Ustadz yang jawab Oh saya menjawab Masya Allah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan saya Pak Ustadz Ibu Puji Dari Muslimat NU Tamalan Reah Ibu Puji Ibu Puji Mohon izin Pak Sudah-sudah Sudah bunyi Mohon izin Pak Ustadz Mau bertanya Bagaimana hukumnya Perempuan yang mengiringi Jenasah Di pekuburan Oke Kemudian mengingat Kita semua akan Meninggal Pak Ustadz ya Dan kami ingin mengiringi Keluarga terdekat Atau sahabat Ke pemakaman Itu adabnya bagaimana Pak Ustadz Terima kasih Terima kasih Ibu Puji Ibu Karnal Sudah bertanya Saya kasih hadiah Hebatnya ini acara Dibertanya Dikasih jawaban Dikasih lagi hadiah Masya Allah Hadiahnya dari Gajah Dudu Ini Ini warnanya Ada merah Ada putih Warna Merah putih Sarum tenu Ini biasanya Ada tulisannya disini Silahkan Ibu Ada tulisannya disini Ibu diterima Hahahaha Hahahaha Ustadz itu udah tangan Udah mau bu Gitu Silahkan Iya Makasih Ibu Terima kasih Boleh kembali ke tempat Hati-hati Ibu Ibu rencananya sarungnya Mau dikasih ke siapa Ke suami Ke saya Buat anak Saya pikir Memang ini Ibu-Ibu Kalau sudah anaknya Lebih sayang anak Daripada suami Ya udah pasti Nah Pertanyaan Ibu Puji tadi Bagaimana hukumnya Perempuan Mengantar jenazah Mau tahu jawabannya Nah Sesaat lagi Tentunya Hanya di Gaspol Saur Gaspol Mewa Oke Dipersembahkan oleh Sesaat lagi